Kalangan jihadis fanatik sebaiknya jangan digucilkan. Demikian salah satu kesimpulan yang bisa dibaca pada After Jihad. Dissertasi karya Muhammad Nazib Aska yang ditulisnya untuk memperoleh gelar doktor antropologi politik pada Universitas Tuhan Amsterdam. Beberapa orang yang saya temui misalnya, orang yang datang dari desa, daerah rural area, datang ke Jogja, dia shock. Kaget dalam arti bukan shock moral, tapi shock secara kognitif karena dia gak pernah melihat, mengetahui bahwa sebenarnya terdapat sedemikian banyak aliran-aliran agama misalnya. Dengan berbagai justifikasi, alat, dalilnya, dan macam-macam yang itu. Kemudian mereka, sebagian dari mereka mengalami saya kira periode kognitif opening. Untuk sebagian mereka mungkin mulai terlibat dalam salafi, bahkan terhadap kelompok-kelompok seperti NII misalnya, atau kelompok-kelompok yang lain. Saya kira ini yang terjadi. Saya kira betul itu karena itu periode kalau dalam tersisa saya kan jelaskan periode krisis identitas ya. Dimana mereka memerlukan satu identitas yang baru setelah keluar dari rumah, keluar dari kampung, mereka hidup di lingkungan yang baru yang luar biasa, vibrant-nya gitu lah. Itu periode itu yang saya kira yang paling potensial untuk dilakukan rekrutmen. Najib Aska juga menghancurkan supaya tidak mengunculkan para aktivis NII yang kabarnya meruak di berbagai kampus. Pendirian jihadis mereka cuma merupakan tahap kehidupan yang akan berlalu, apalagi kalau mereka dilibatkan dalam pelbagai diskusi keagamaan. Karena sebagian dari mereka memang hanya mendapatkan satu versi ya. Jadi melalui proses indoktrinasi itu kan mereka tidak mendapatkan kemungkinan tafsir yang lain ya, mengenai agama, mengenai jihad misalnya, mengenai macam-macam. Saya kira di situ, di situ itu pentingnya saya kira. Digalakkan proses diskusi dialog yang intensif ya, yang sehingga mereka terekspose oleh pikiran-pikiran alternatif, wacana-wacana alternatif. Saya kira itu tetap sangat signifikan bagi mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.